Halo semua, gue Suli. Mari kita bahas terkait banner fase pertama di update 3.5 nanti, karena ada yang menarik dari bannernya, terutama di banner senjatanya. Sebelum membahas detail, seperti biasa, pertama aturan gacha terlebih dahulu dari gue. Yang paling utama, abaikan meta terlebih dahulu, utamakan gacha karakter yang kalian suka. Ini utama itu untuk karakter Binal 5-nya. Kalau misalkan kayak emang suka sama Dehi atau Saino, ini bakal jadi kesempatan buat kalian mendapati mereka. Utamakan main Gensin untuk mendapatkan karakter yang emang kalian suka. Kemudian aturan yang nomor 2, selalu punya pemikiran untuk gacha karakter Binal 5-nya. Jangan gacha untuk karakter bintang 4-nya, karena kalian belum tentu dapetin karakter bintang 4 yang kalian inginkan. Kemungkinan dapet karakter bintang 4 yang kalian inginkan itu cuma 33%, sangat kecil. Aturan ketiga, gue bakal nambahin lagi, kalau misalkan kalian lagi red on, sebaiknya jangan nyicil PT, simpen aja PT-nya untuk karakter bintang 5 yang emang kalian inginkan. Oke, dengan itu udah, sekarang kita mari bahas banner karakternya terlebih dahulu. Ada Dehya, Saino, Bennett, Cole, dan Barbara. Cara ngeliat dari kayak gini aja, bannernya tidak bagus. Untuk Dehya, nanti di update 3.6 dia bakal masuk di banner standar, jadi kalian nggak perlu memaksakan diri kalian harus dapet Dehya di update sekarang. Kecuali kalau misalkan emang kalian suka banget sama si Dehya, tapi kalau misalkan nggak, ketahui aja bakal ada kemungkinan kalian bakal dapet Dehya di masa depan. Walaupun kemungkinannya kecil, kemungkinan dapet dia di red off tuh juga semakin kecil karena jumlah karakter red off tuh semakin banyak. Terkait Dehya, sejauh ini secara damage-nya dia kurang terlihat bagus, jadi besok pas Dehya udah rilis pas testingnya, gue bakal utama itu ngeliat dari sisi defensifnya, dan juga mungkin terkait elemental reactionnya. Gue udah bikin video peralisa Dehya, kalian bisa cek video tersebut, untuk memahami Dehya lebih dalam. Berikutnya terkait si Saino, dia adalah karakter yang kuat, tapi dia nggak pernah jadi opsi terbak di komposisi timnya dia, yang mana itu bakal ngebuat nilai gaca dia itu turun. Gue udah ada video yang gue sebut sebagai TTS, edisi Saino, Tanya-Tanya Suli, yang gue udah kabar baik buat kalian, ini gue akan lanjutin seri si TTS ini, terima kasih atas feedback dan juga masukannya di kolom komentar yang Saino kemarin. Gue sangat seneng ngebacanya, dan itu jadi motivasi dan semangat gue juga buat ngelanjutin video TTS tersebut. Jadi terkait Saino, dia adalah karakter yang kuat, sangat cukup untuk bisa full star Spiral Beast, cuma karena dia bukan opsi terbaik di banyak tim, kalian bakal punya alternatif yang lebih baik dibandingkan Saino. Jadi dia bisa sangat di-skip, cuma kalau misalkan kalian pengen gaca si Saino, dia masih bisa bantu kalian buat full star. Berikutnya untuk bintang 4-nya, pertama gue pengen ke Kolei terlebih dahulu, dia adalah karakter gratis juga, kalian bisa dapetin dia, dari selesaiin Spiral Beast lantai 4. Secara meta, Kolei ini adalah versi buruknya dari si Traveler, yang sama-sama gratis juga. Kenapa versi buruknya? Karena Kolei ngasih aura dendro yang lebih sedikit dibandingkan Traveler. Jadinya kalau misalkan Kolei pengen main di tim Bloom, Bergen, atau Hyper Bloom, performanya bakal kalah jauh sama si Traveler. Kalau misalkan kalian udah punya Nahida juga, ada kemungkinan kalian bakal jarang banget pake si Kolei-nya. Paling pake Kolei kalau misalkan pengen main di tim Aggravate, yang mana di tim itu nggak perlu banyak banget aura dendro. Terkait constellation dia, utama itu ada di C4-nya dia, ini setelah kita pake elemen terbesar bakal ngasih 60 poin elemen lemah seri ke timnya. Itu tambahannya bagus, cuma perlu diketahui aja, Traveler juga bisa ngasih hal yang sama, cuma dari pasifnya dia. Nggak ngincar constellation-nya Kolei juga nggak apa-apa, di kebanyakan waktu dia yang penting bisa ngasih aura dendro doang. Kemudian adalah si Barbara, dia adalah opsi termurah Hydro di tim Bloom, jadi pokoknya variasi di tim Bloom-nya Nilo, di Hyper Bloom, di Quick Bloom, dan juga Bergen. Barbara bakal jadi selalu opsi termurah, karena ya gratis, tapi ya ada harga ada barang, performanya tentu bakal kurang dibandingkan karakter Hydro lainnya. Secara constellation-nya, disini nggak ada yang utama juga buat si Barbara, paling di C6-nya aja buat kayak Co-op atau misalkan lagi Spiral, cuma mungkin kalian bakal jarang juga bawa Barbara di Spiral. Jadi buat Barbara, dia nggak terlalu spesial. Kemudian untuk si Bennett, yang malah adalah karakter yang biasa dibilang, kalau misalkan ada banner yang jelek, taruh aja Bennett, itu bakal jadi bannernya bagus, karena jadi bannernya Bennett. Bennett sampai sekarang masih salah satu bintang 4 yang sebaiknya kalian miliki. Secara constellation-nya, dia paling utama tuh bahkan di C1-nya aja, sangat deket, dan constellation bagus berikutnya tuh ada di C5-nya dia. Cuma yang penting tuh udah dapet C1, itu bakal sangat enak. Nah, kalau misalkan kalian belum punya si Bennett, apakah ini artinya kalian perlu gacha di banner ini? Nah, jangan lupa tadi aturan gacha kedua dari gue. Kutama kan kalau gacha, kalian ngincer bintang 5-nya, bukan ngincer bintang 4-nya. Nggak ada jaminan bintang 4 kalian berikutnya tuh bakal dapet Bennett, jadi untuk penggunaan Primojem yang lebih baik, gue nggak rekomen. Kalau misalkan kalian pengen gacha buat Bennett-nya doang, kalian nggak pengen Dehya atau si Saino-nya, itu sebaiknya kalian tahan aja gachanya. Jangan lupa, Bennett bakal muncul di Toko Paimon di sini, jadi sebaiknya kalian udah nyimpen Star Glitter kalian dari sekarang, biar bisa beli si Bennett, yaitu di bulan Mei. Secara prioritas bintang 5-nya ini bakal utama di Saino, dan nanti buat si Dehya, tunggu hasil testing yang bakal dilakukan banyak orang. Kemudian kita ke banner senjatanya, ini yang sangat menarik, karena 2 senjata warna coklat ini sangat bagus. Pertama kita ada Beacon of the Rizzi, senjata signaturas si Dehya, dia adalah senjata dengan base attack yang gede dan ngasih crit rate gede juga. Kemudian dari pasifnya dia, setelah kita pake elemental skill di karakter kita, bakal dapet peningkatan attack sebanyak 20%, dan kalau misalkan nerima damage, bakal dapet peningkatan damage lagi sebanyak 20% lagi. Kalau misalkan karakter yang pake senjata ini nggak pake shield, bakal dapet HP sebanyak 32%. Ini emang lumayan didesain buat si Dehya, cuma di luar Dehya buat siapa? Buat kebayang gue bakal buka Axel, kalau misalkan kalian bisa ngomplin pasifnya secara penuh, ini bakal jadi salah satu senjata terbaiknya si Beido, hampir sama dengan Wolf Grafstone yang pasifnya aktif juga, dan sekalipun kalian cuma bisa ngomplin stacknya itu 1 doang, ini masih senjata yang sangat bagus, posisinya ada di atas-atas. Kemudian kalau misalkan kita melihat Yula, ini juga jadi opsi bintang 5 yang bagus, nggak yang nomor 1 banget, cuma masih di atas-atas, bisa lihat di sini. Selanjutnya yang gue hitungin juga adalah buat Arataki Ito, Ito sebenarnya sekali ini dari defense, yang dimana defense-nya diubah jadi attack, jadi attack dari pasifnya si Beacon ini masih kepake, dan kalau misalkan kita lihat di Ito, dia masih opsinya masih oke, sekitar 12% di atas senjata free-to-play-nya. Itu yang udah gue hitung, tentu ada karakter Claymore lainnya yang juga bisa menggunakan, misalkan kayak si Diluc, tentu itu juga jadi senjata yang bagus buat si Diluc, di Noel bakal oke juga, dan di Chongyun juga bakal bagus. Karena posisi ranking senjata dia di atas-atas, ini ngebuat Beacon of the Ritz, jadi senjata yang bagus untuk didapatkan, apalagi kalau misalkan kalian suka pake karakter Claymore. Nah si Beacon ini, dia datangnya bareng Scarlet Sands, yang adalah senjata signaturnya si Saino, dan Scarlet Sands juga jadi senjata yang sangat bagus. Base attack-nya mungkin nggak setinggi prime model Jetwing Spear dan juga Homa, cuma statistik kedua dia ngasih crit rate yang sangat tinggi, yaitu 44,1%. Pasifnya mungkin nggak terlalu universal juga, keliatannya kayak kita perlu main elemental mastery, cuma gue bakal nunjukin beberapa ranking senjata dari karakter Polarm. Yang pertama, Saino tentu itu yang terbaik buat si Saino, kemudian ada Raiden Shogun, kalau misalkan kita lihat tim Raiden Nasional, Scarlet Sands posisinya di atas juga, dan kalau misalkan main tim hyper carry, disini dia bahkan sama dengan kayak engulfing. Kemudian ke karakter favorit kita semua, Xiangling, ini adalah senjata terbaik buat si Xiangling, mau di tim nasional atau di tim Raiden Nasional. Disini ada juga buat Xiao, disini posisinya masih di atas-atas juga, kemudian ada juga untuk Hu Tao, yang mana posisi dia masih di atas juga. Nah kenapa posisinya selalu di atas-atas? Kalau misalkan ngitung ranking senjata, itu kan bakal ngitung damage rata-rata ketika crit dan juga ketika nggak crit. Karena ini senjata tuh ngasih crit gede banget, ya disini 44,1%, secara crit value berarti bakal dikali 2, yaitu jadi 88,2%, itu sangat tinggi. Itu ngebuat dalam perhitungan ranking senjatanya tadi, secara damage rata-rata itu dia bakal tinggi, karena dipandangnya dia bakal lebih konsisten crit. Jadi bakal lebih konsisten menghasilkan damage yang tinggi. Mungkin nanti di endgame bakal lebih gede misalkan kayak pake Staff of Homa, karena dia yang ngasih crit damage, tapi karena kita lebih mementingkan terkait konsistensi, itu ngebuat Scarlet Sands bakal posisinya cukup tinggi. Untuk karakter lainnya tadi nggak gue sebut tentu adalah si Rosaria, ya kalau misalkan pengen Zhongli build nge damage juga bisa-bisa aja, Yao Yao build damage, Candice build damage, mereka juga bisa-bisa aja pake Scarlet Sands. Nah dua senjata bintang 5 yang bagus ini, diimbangi dengan senjata bintang 4 yang biasa aja. Yang pertama ada Eye of Perception, nah terkait senjata ini, kita lanjut ke senjata berikutnya, yaitu adalah Sacrificial Great Sword. Secara general dia bakal selalu kalah sama Favonius Great Sword, karena Favonius itu secara pasifnya lebih bagus dibandingkan si Sacrificial, tapi ada beberapa kondisi kalian bisa pake Sacrificial Great Sword. Ini kondisional banget, dan bukan kondisi yang terbaik sebenernya. Misalkan kalian lagi pengen main Beidou, dan kalian pengen pake elemental skill-nya 2x berturut-turut, jadi kayak perfect parry 2x, atau nge-counter 2x, yaitu satu situasi yang kalian bisa gunakan. Kondisi satu lagi adalah, kalau misalkan kalian pake Noel, terus kalian pengen pake shield-nya tuh lebih cepet aja, ya bisa-bisa aja, cuma dua kondisi itu secara damage pribadinya mereka, itu tidak terlalu direkomendasikan. Jadi Sacrificial Great Sword, bakal selalu kalah sama Favonius. Senjata berikutnya tadi si Ali Hunter, ini adalah senjata kalau misalkan kalian off-field, karakter kalian bakal dapet damage bonus, yang akan meningkat setiap detiknya. Jadinya ini cocok untuk karakter yang bakal off-field, dan ini ada beberapa opsi, yang paling utama adalah Vizel, kalau misalkan main di team Aggravate, disini Ali Hunter jadi bintang 4 terbaik kedua setelah Stringless, kalau misalkan mainin Vizel-nya di team Tazer, Ali Hunter bakal jadi bintang 4 terbaiknya si Vizel. Akter berikutnya yang gue sebut adalah si Fenty, ini kalau Fenty-nya build crit sih, secara general sebenarnya Fenty bakal build-nya tuh full elemental mastery, cuma kalau ada build crit-nya, yang bakal build-nya tuh attack anemo crit, dan Fenty-nya bakal off-field juga, disini Ali Hunter juga jadi opsi senjata yang oke buat si Fenty. Karakter lain yang bisa menggunakan terakhir adalah si Ganyu. Disini bukan bintang 4 yang terbaik banget, dia kalah sama Moons Moon, cuma ya oke-oke aja bisa kalian gunakan. Gak enak kayak Ali Hunter tuh sebenarnya kalian perlu ngumpulin stack-nya terlebih dahulu, yang mana kalian perlu off-field dulu pake karakternya, cuma itu sebenarnya bisa diakali, dengan rotasi team kalian, pake karakter yang bakal pake Ali Hunter ini, gak langsung pertama banget, kayak misalkan urutannya kedua atau ketiga, jadi dia bisa ngumpulin pasif dari si Ali Hunter terlebih dahulu. Senjata berikutnya ada Ali Flash. Ali Flash adalah senjata yang ngasih base attack-nya sangat tinggi, dan ngasih elemental mastery yang cukup rendah. Dan disini bakal langsung ngasih 12% damage bonus, yang mana efeknya bakal hilang kalau misalkan karakter kalian kena damage. Ini karena base attack-nya gede, tentu bakal sangat bisa dipake sama Bennett, yang kebetulan ada juga di bannernya, dan 620 itu lebih gede dibandingkan opsi free-to-play si Bennett, misalkan kayak prototype rankor atau sub-foot blade, jadi ya itu bakal upgrade buat Bennett kalian. Nah ini karena dia ngasih elemental mastery, sama ngasih damage bonus, jadi ini cocok juga buat karakter yang main elemental reaction. Disini gue bakal nunjukin buat si Keqing, Ali Flash jadi opsi bintang 4 yang oke juga, tapi dia masih di bawah lion's roar. Kemudian yang pengen gue sebut juga adalah Kea, ini kalau misalkan main reverse melt, gue gak ada perhitungan senjatanya, cuma itu bakal bagus juga buat si Kea. Jadi Ali Flash utama buat mereka bertiga, Bennett Keqing sama Kea, yang bakal main elemental reaction. Paling satu hal tadi yang nyebelin terkait si Ali Flash adalah, pasifnya bisa hilang kalau misalkan kena damage, cuma kalau misalkan kayak mainnya sama shield, ini bakal aman. Yang terakhir adalah Dragon's Bane. Untuk Dragon's Bane adalah salah satu senjata bintang 4 unggulan saat ini, dan cukup banyak yang bisa menggunakan. Yang paling utama tentu buat ratu pole arm kita, yaitu adalah Xiangling. Utamanya kalau misalkan kayak main Raiden nasional, jadinya The Cats-nya bisa dikasih ke Raiden, dan Dragon's Bane-nya bisa dikasih ke Xiangling. Cuma kalau misalkan gak rebutan The Cats, The Cats-nya tetap di Xiangling aja. Kemudian kan juga bisa ngasih juga ke Rosaria, kalau misalkan main reverse melt. Kemudian ada si Hu Tao, ini adalah bintang 4 terbaiknya si Hu Tao, yang mana kebetulan ini senjata juga muncul di bannernya Hu Tao kemarin, di bannernya Aqua sama Homa. Jadi Dragon's Bane langsung muncul lagi, cukup aneh. Tapi gue yakin adalah pertanda kalian sebenarnya main Raiden hijau. Buat kalian yang gak tau Raiden hijau itu apa, itu adalah Raiden Hyperbloom, salah satu tim terbaik di Genshin saat ini. Dan karena ngomongin Hyperbloom, ya gue perlu sebut Saino juga, cuma di kebanyakan waktu, biasanya kalau misalkan gue main Saino Hyperbloom, gue bakal pake Favonius, karena dia butuh energy recharge yang gede. Terus juga kalian juga bisa ngasih juga sebenernya ke Toma, tapi sama juga kayak Saino tadi, gue lebih suka pake Favonius, karena mereka sama-sama butuh energy recharge yang gede. Apa aja? Untuk kesimpulan dari gue, untuk banner karakternya ini gak bagus secara meta, karena dia sejauh ini keliatannya bakal kurang bagus buat meta, dan Saino juga, walaupun dia karakter yang kuat, tapi karena dia gak pernah jadi opsi terbaik di timnya, itu bakal nurunin nilai gajah dia, jadinya nilai gajah dia itu lebih rendah dibandingkan beberapa karakter lainnya. Ini banner karakternya gak bagus juga buat kalian yang pengen koleksi karakter, karena secara bintang 4-nya, kalian udah dapet bar-baru sama kole. Dan kalau misalnya pengen ngincer banner-nya doang, itu udah kayak susah, gak direkomendasikan. Kemudian untuk banner senjatanya, bintang 5-nya bagus, bintang 4-nya jelek, ya ini tadi bintang 4-nya, mereka gak jadi opsi terbaik di kebanyakan karakter, ya kayak nomor 2 atau nomor 3 masih lumayan sebenernya. Jadi kalau misalnya dapet ya gak sedih-sedih banget, cuma ketahui aja ada opsi lain yang lebih bagus. Untuk bintang 5-nya, ini dua senjata yang sangat bagus, mungkin gak sebagus Aqua sama Homo yang kemarin, karena si Beacon ini Claymore, dan mungkin karakter Claymore kurang populer di komunitas Genshin saat ini. Tapi ketahui aja dua senjata ini bagus, di kebanyakan karakternya, posisi mereka tuh di atas-atas. Kalau misalkan kalian pengen gacha di banner ini, good luck, semoga dapet yang kalian inginkan. Makin tenang lagi kalau misalkan kalian emang mainin karakter Claymore. Kalau misalkan kalian merasa awalnya gak pengen siapa-siapa juga di fase ini, ya kalian bisa skip aja, tunggu bannernya Ayaka sama Shenhe. Oke demikian review banner dari gue, good luck yang mau gacha, tips gacha dari gue, sebelum kalian gacha, sebut nama Suli 3 kali, bakal dijamin hasil gacha kalian bakal wangi. Jangan lupa like, subscribe, komen di bawah, thank you udah nonton sampe akhir, itu bakal sangat ngebantu algoritma gue. Dan ya, gue akhirin videonya, gue Suli pamit. Bye-bye. Hah? Belum top up di D2C Gaming Store? D2C Gaming Store, tempat top up legal, aman, dan terpercaya. Berdiri sejak 2014, dan sekarang Instagramnya punya 150 ribu followers. Jangan lupa di follow. Bisa lihat pilihan gamenya sangat banyak, dan pastinya anti minus minus club. Testimoninya udah banyak banget, pokoknya tempat saya rekomendasi untuk top up game. Jangan lupa pakai kode promo Suli, di D2C. Langsung aja cek di D2C, linknya ada di deskripsi. Jangan lupa vedere. Okei. 》